Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana malam minggunya? Apa ada yang berbeda, kalau mimin sih sama aja seperti biasanya? Hanya bertemankan ayam, setelah mimin baca komen semuanya. Sepertinya kebanyakan yang menebak anggun yang ditelepon Fajar lebih banyak ya. Baiklah kalau begitu, kita lihat saja siapa yang Fajar telpon. Tanpa basa-basi, silahkan subrek dulu sebelum kita mulai ceritanya. Oke kalau sudah kita lanjutkan ceritanya di episode 37 ini. Fajar yang saat ini sedang mencari kontak di HP milik adiknya itu. Tak lama kemudian, dicarinya nomor kontak yang ingin dia telpon saat ini. Dan setelah ditemukan, Fajar pun langsung menekan tombol panggilan. Tak lama kemudian telpon pun tersambung. Halo, Assalamualaikum mah. Sapanya diawali salam pada mamanya. Ternyata saat ini Fajar sedang menelpon mamanya. Dan terdengar jawaban dari Kinanti. Waalaikumsalam kak, kakak gimana kabarnya? Udah seharian gak kesini? Jawab Kinanti yang justru bertanya tentang kondisi Fajar. Alhamdulillah mah, kakak baik-baik saja. Si ate gimana mah? Jawab Fajar sambil balik bertanya kondisi tantenya. Lalu Kinanti pun mengubah panggilannya menjadi panggilan video. Begitu pula dengan Fajar. Saat panggilan video terhubung, Fajar melihat tantenya masih terbaring di kasurnya. Kamera HP Kinanti memang ditujukan ke arah cahaya saat itu. Tak lama kemudian, terdengar suara lemah dari cahaya. Kak, apakah kakak bisa kesini? Ata pengen denger kakak ngaji disini? Ata susah tidur semalam? Kata cahaya yang meminta Fajar untuk datang ke rumah sakit. Iya te, Fajar kesana sekarang. Kebetulan besok libur juga kok. Kakak bisa nginep disana? Jawab Fajar. Lalu terdengar mamanya bicara lagi. Ya sudah kak. Kalau gitu nanti si adik jemput kakak ya. Kebetulan si adik sudah mau jalan kesini. Rumah kita sama tempatmu sekarang tak terlalu jauh juga kan? Kata Kinanti yang langsung dijawab Fajar. Ya udah kalau gitu. Kakak mau bilang dulu sama Pak Haji. Kalau kakak nginep di rumah sakit malam ini. Ujarnya pada mamanya. Dan telpon pun ditutup. Fajar langsung bersiap-siap untuk ke rumah sakit. Setelah berganti baju. Fajar segera keluar dari kamarnya. Lalu dia berjalan menuju rumah Pak Haji Abbas. Tak lama kemudian dia sudah berada di depan pintu pagar rumahnya. Fajar pun menekan bel yang ada di depan pintu gerbang rumah Zara. Dan tak lama kemudian pintu itu pun terbuka. Terlihat gadis cantik berkerudung pink dengan pakaian gamis santainya kini muncul dari dalam pintu gerbang rumah itu. Fajar pun tersenyum saat melihat Zara yang membukakan pintu. Dia pun menganggupkan sedikit kepalanya seraya berkata. Assalamualaikum Pak. Ucapnya saat Zara terlihat di hadapannya. Zara yang disapa salam oleh Fajar malah terdiam. Dia memang sedikit terkejut saat membuka pintu ternyata yang datang adalah Fajar. Pemuda yang sudah menanamkan virus merah jambu di dasar hatinya. Hal ini jelas membuat Zara seolah mimpi. Dirinya tak menyangka rumahnya akan didatangi Fajar. Bukan kap ini malam Sabtu. Kenapa dia datang ke sini? Harusnya kan besok. Biar kaya orang-orang ada tamu malam minggu. Humam Zara dalam hatinya. Aneh juga Zara ini ya guys. Belum tahu apa kepentingan Fajar datang ke rumahnya. Dia justru malah berandai-andai sendiri. Ya begitulah jika sudah terpapar virus merah jambu. Semuanya selalu dihubung-hubungkan. Bahkan melihat sendalnya saja sudah bisa membuat bahagia bagi orang yang sudah terkena virus satu itu. Melihat Zara malah membisu saat disapanya barusan. Fajar pun lalu bicara lagi. Halo mbak. Baga kenapa napakan? Tanya Fajar yang menyadarkan Zara dari pikiran anehnya. Eh, iya mas. Waalaikumsalam. Silahkan masuk mas. Jawab Zara yang baru tersadar kembali dari khayalannya. Dan Fajar pun menganggup tersenyum pada Zara. Jelas itu membuat Zara melayang dan lupa dirinya masih berada di bumi. Batinnya seolah terbang ringan di atas awan saat melihat senyuman Fajar. Namun buat Fajar, sikap Zara itu benar-benar membuatnya heran. Fajar melihat keanehan dari sikap Zara saat ini. Kenapa dengan Zara? Pikirannya seperti sedang tak berada di sini. Gumamnya dalam hati. Lagi-lagi Fajar bicara. Gimana mbak? Apa boleh saya masuk? Tanya Fajar lagi. Dan lagi-lagi Zara dibuat malu. Dia yang tadi mempersilahkan Fajar masuk. Namun justru dirinya masih berada di pintu dan menghalangi pintu masuk itu. Bagaimana Fajar bisa masuk jika dirinya masih diam di pintu? Dengan tersipu malu, Zara pun membukakan pintu itu lebar-lebar. Agar Fajar bisa masuk. Dan Fajar pun akhirnya bisa masuk. Tak lama kemudian Fajar yang sudah dipersilahkan masuk. Kini terlihat sudah duduk di ruang tamu rumah Pak Haji Abbas. Lalu Zara pun segera memanggil ayahnya. Karena dia tahu sebelumnya Fajar bilang ada perlu pada ayahnya. Dan Pak Haji Abbas pun kini sudah duduk di hadapan Fajar. Lalu Fajar pun bicara. Jadi begini Pak Haji. Fajar mau izin kalau malam ini dan besok Fajar mau nginep di rumah sakit. Mumpung libur. Fajar mau gantian nungguin yang sakit. Kata Fajar yang langsung dihiakan Pak Haji Abbas tanpa bertanya lebih pada Fajar. Namun berbeda dengan Zara. Dia sepertinya penasaran siapa sebenarnya yang sakit. Hingga Fajar sampai menginap dua malam segala. Bukankah dia tak punya keluarga di kota ini? Itu kata hati Zara yang jadi pertanyaan besarnya saat ini. Maka dengan penuh rasa penasaran. Zara pun bertanya pada Fajar. Memangnya siapa yang sakit mas? Tanya Zara sambil menatap ke arah Fajar. Fajar yang ditanya seperti itu. Dirinya sesaat terdiam. Dia merasa bingung harus jawab apa pada Zara. Dia yang tak bisa berbohong. Harus berpikir keras untuk menjawab pertanyaan sederhana dari Zara itu. Satu sisi dia tak mau berbohong. Tapi jika jujur, tentu identitasnya akan terbongkar di depan Zara. Inilah yang membuat Fajar benar-benar bingung dengan pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana. Kalau mimin sih paling tinggal jawab. Yang sakit itu teman aja. Beres kan? Tapi Fajar berbeda. Dirinya benar-benar bertahan untuk menjaga dirinya dari perkataan bohong. Karena dia sudah tahu dengan jelas jika berbohong adalah salah satu tanda orang munafik. Dia tak ingin saat dirinya sekali berbohong. Itu akan berlanjut dengan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Dan terus saja begitu. Hal ini sangat Fajar hindari. Namun di saat dirinya kebingungan untuk menjawab pertanyaan Zara. Tiba-tiba HP yang disimpan di tas kecilnya terdengar berdering. Dia pun lantas bicara. Maaf mbak, saya angkat telpon dulu ya. Kata Fajar yang langsung izin untuk keluar dulu karena dia melihat yang menelpon adalah adiknya. Fajar pun keluar dan mengangkat telpon dari mentari itu di depan rumah Zara. Tak diketahui olehnya. Jika Zara yang masih penasaran dengan jawaban Fajar yang tak sempat dijawab tadi. Kini dia berjalan ke dekat pintu yang terbuka. Sepertinya dia ingin tahu Fajar di telpon siapa. Yang membuatnya penasaran adalah HP yang dimiliki Fajar tadi. Dia tahu HP itu tak semua orang bisa membelinya. Bahkan HP-nya pun kalah dengan HP yang dipegang Fajar. Dia merasa heran. Sejak kapan Fajar punya HP itu? Karena selama ini dia tak pernah melihat Fajar memegang HP sekalipun. Dan kecurigaannya pada Fajar makin besar saja. Saat mendengar Fajar berbicara. Baiklah, tunggu di tempat kemarin saja ya. Ujar Fajar sebelum menutup telponnya. Entah sengaja atau tidak. Fajar tak menambahkan kata dek di akhir kalimatnya tadi. Padahal biasanya dia tak pernah terlupa menyebut kata adik saat bicara dengan mentari. Fajar tak menyadari jika perkataannya barusan menjadi misteri buat Zara. Namun Zara segera duduk lagi saat tahu Fajar sudah mengakhiri telponnya. Dan saat Fajar masuk lagi. Dia pun langsung pamit karena sudah ditunggu seseorang buat ke rumah sakit bersamanya. Dan Pak Haji pun lantas mengizinkannya. Fajar pun segera meninggalkan rumah Zara dan bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan dengan mentari sebelumnya. Zara yang masih makin besar rasa penasarannya. Dia pun segera saja mengikuti Fajar dari jarak yang agak jauh. Agar tak diketahui oleh Fajar jika dia membuntutinya. Siapa yang janjian dengan Fajar itu ya? Dan betapa terkejutnya Zara saat dari posisinya yang tak begitu jauh saat ini dengan Fajar. Dirinya melihat Fajar sedang berada di samping mobil Lamborghini hitam yang jarang dimiliki para sultan sekalipun. Zara tahu jenis mobil yang ada di depan Fajar itu. Karena dia memang tak buta dengan teknologi. Bagaimana bisa Fajar punya teman yang pakai mobil semewah itu? Bahkan mobil mewah Bu Anggun saja kalah. Gumam Zara saat itu. Ya jelas kalahlah. Zara tak tahu siapa Anggun dulu. Anggun hanya seorang pegawai di hotel yang dipecat karena berselisih dengan bosnya. Dia bisa seperti sekarang hanya karena kebaikan papanya Fajar mengangkat martabat dirinya. Namun lagi-lagi Zara dibuat terkejut saat melihat dari dalam mobil mewah itu. Keluar seorang gadis yang super cantik dan masih terlihat seumuran dengan Fajar. Siapakah gadis itu? Apa mungkin dia pacarnya? Ah tidak mungkin, gadis secantik dan setajir itu. Mana mungkin pacaran sama Fajar yang hanya kerja sebagai office boy. Gumam Zara lagi yang sudah dua kali dibuat terkejut. Dan untuk ketiga kalinya, Zara dibuat terkejut akan kejadian yang tak bisa dipercaya olehnya. Kali ini keterkejutannya lebih besar dari yang sebelumnya. Bagaimana tidak, Zara melihat, gadis yang baru keluar dari mobil itu. Kini terlihat menghampiri Fajar yang masih berdiri di trotoar. Dan terlihat olehnya, saat sudah di depan Fajar. Gadis super cantik itu langsung mencium tangan Fajar. Dan duk-duk-duk, dada Zara berdebar kencang saat sepersekian detik dirinya melihat Fajar mencium kening gadis yang ada di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Zara, hatinya kini benar-benar campur aduk. Antara tak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya dengan rasa cemburu yang begitu besar saat Fajar dengan jelas mencium kening gadis cantik itu. Fajar yang tak tahu sedang ada yang memperhatikannya dari jauh. Dia seolah bersikap normal saja saat ini. Dia mencium kening adik kembarnya sebagai ungkapan sayangnya pada adik kembarnya itu. Tak lebih dari itu. Namun sampai di mata dan hati Zara jelas ini sangat besar artinya. Karena dia memang tak mengetahui siapa gadis yang di depan Fajar itu. Wajar saja dia merasakan panas yang tak terkira dalam-dalam dadanya seperti saat ini. Karena siapapun orangnya, jika memang sudah tergores hatinya oleh virus merah jambu, pasti akan merasakan apa yang Zara rasakan saat melihat pemuda yang dicintainya. Kini terlihat bersama gadis lain tepat di depan matanya. Dengan penuh rasa kaget dan bercampur cemburu dalam hati, Zara hanya bisa menatap kepergian Fajar yang kini sudah menumpang di mobil mewah itu. Terlihat mobil mewah itu sudah berjalan pelan dan mulai membelah padatnya lalu lintas malam itu. Zara kembali ke rumahnya dengan perasaan tak menentu. Saat tiba di rumahnya, Pak Haji Abbas melihat raut muka Zara yang tak seperti biasanya. Mukanya begitu kusut efek dari kegalauan yang melanda hatinya saat ini. Seolah tahu apa yang dirasakan anaknya, Pak Haji pun tak bicara apapun dan membiarkan Zara masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Zara langsung membaringkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit rumahnya. Ingatannya kembali ke masa di mana dirinya melihat Fajar yang dijemput gadis yang menurutnya sangat cantik. Memang di kisah Fajar ini, mentarilah gadis tercantik jika penilaiannya dihitung dari penampilan fisiknya. Kecantikan mentari melebihi Aulia Meri atau Zara dan gadis-gadis lainnya yang sama-sama sudah menyukai Fajar. Namun secantik apapun mentari, dia adalah adiknya sendiri yang tak boleh dinikahi. Jadi jangan berharap akan terjadi hubungan lebih dari saudara antara Fajar dengan gadis tercantik di kisah ini. Akan ada bagian di mana mentari akan memiliki seseorang yang akan menjadi imamnya nanti. Siapakah cowok yang beruntung itu? Kita ikuti saja tiap episodenya ya, karena mimin pun belum kepikiran soal itu. Hahaha, kita kembali ke Zara yang saat ini sedang berbaring di kamarnya. Dirinya yang semula sudah merasa bahagia, karena pemuda yang disukainya itu datang ke rumahnya. Namun kebahagiaannya itu tak berlangsung lama. Setelah dirinya melihat dengan jelas. Kalau orang yang dicintainya itu dijemput gadis yang menurut pandangannya. Gadis itu segala galanya lebih dari dirinya sendiri. Awal bahagia kini menjadi derita buat Zara malam ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Mimin akan kembali setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, karena episode ke-38 akan tayang lagi setelah video ini ditutup. Jadi subrek dulu dan nyalakan ting-tong ting-tongnya agar tak ketinggalan kelanjutannya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode 38. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.